Assalamualaikum teman-teman So teman-teman ini dia lemari khusus kerudung nyari cheese Ya karena banyak banget yang request dan banyak banget yang nanya soal kerudung nyari cheese yang katanya banyak banget tapi selalu dipake yang warna hitam-hitam aja Ya katanya kalo pake kerudung hitam bisa keliatan lebih kurus, bisa keliatan gak tembem Jadi ya so what Oke kita mulai dari yang paling atas Yang paling atas ini biasanya kalo ciput-ciput doang sih Kayak misalnya ini bando-bando gitu yang buat di atas Juga ada yang warna hitam tapi kebanyakan hitam putih sih kayak gini Aku paling sering pakenya hitam putih soalnya Kalo gak hitam abu sih biasanya jadi yang warna-warni gak dipake Pernah sih cuman jarang, jarang banget Terus kayak turun ke lantai di bawahnya Lantai rumah kali ah Yang di bagian kedua ini Richie snaronya kerudung-kerudung yang bermotif Ya motifnya apa nih kalo ada kejadian Misalnya motifnya karena cemburu Atau motifnya karena sakit hati Jadi yang ini adalah kerudung bermotif Dan kebanyakan segi empat Contohnya kayak gini nih Ini yang segi empat temen-temen Tadaaa Dan kebanyakan yang segi empat Richie snaronya di lantai dua ini Jadi Karena mungkin yang segi empat sering banget dipake Jadi naronya di bagian sini yang paling gampang juga untuk diambil Dan ya temen-temen bisa liat sendiri Dari segi warna Memang kebanyakan pastel dan agak gelap Karena emang Richie setiap hari makanya Jarang banget yang terang-terang kecuali kalo untuk shooting doang Dan yang paling Richie sering pake biasanya itu Yang mana ya Mungkin kalo temen-temen enggak Yang motif jarang banget mungkin ini kali ya Tapi ini juga jarang sih Karena yang paling sering memang yang hitam-hitam aja Cuman ini juga termasuk jarang Atau temen-temen juga boleh komen di bawah Sebenernya kalian itu lebih suka ngeliat Richie Pake kerudung yang warna apa Warna hitam atau warna cerah yang bermotif Komen di bawah Karena aku butuh banget masukan kalian Oke di bagian belakangnya sini mungkin ada yang kayak pashmina gitu ya Cuman pashminanya masih yang motif-motif Karena memang disini spesialis motif Oh spesialis dokter kali aku Nah kayak misalnya gini nih Tadaaa Ini yang pashmina cuman yang motif Ih Richie secantik ya kalo kayak gini Muji diri sendiri loh Ih abis ngga ada yang muji Yang motif pashmina juga disini Yang penting disini semuanya bermotif-motif Dia seperti diriku selalu bermotif dimana-mana Next ada lagi yang pashmina yang sering banget Richie sepake Tapi mungkin kalian jarang liat Yaitu yang merah ini Dan aku juga suka banget warna merah Jadi selain pink aku suka warna merah Kalo temen-temen boleh komen di bawah Kalian sukanya warna apa Tapi kalo cewek mah kebanyakan sukanya gitu ya Pink, merah, oranye, ceria-ceria gitu Yang hitam putih mah jarang banget Cuman kalo sehari-hari aku juga ngga tau kenapa Suka banget gitu apaya kerudung warna hitam Atau temen-temen mungkin punya alasan Kenapa Richie suka banget kerudung hitam Kalo yang ini agak tipis sih Jadi Richie khawatir kalo misalnya tipis Yang pertama dia suka tembus pandang gitu rambutnya Suka masih keliatan Atau ngga kalo misalnya kena angin Dia suka jatuh-jatuh gitu ya bagian jedetnya Jadi yang tipis tuh jarang banget dipake Kecuali kalo shooting dirumah aja Untuk Youtube atau Instagram Kemudian kita turun ke bagian yang bawahnya lagi temen-temen Nah di bagian bawahnya ini Ini adalah kerudung yang khusus segi 4 Dan polos Jadi selain Richie sukanya pake warna pastel motif Richie juga paling suka pake yang polos-polos Contohnya Soal yang hitam Richie suka pake yang warna ini nih Coklat Karena memang gak terlalu terang Dan masih dibilang warna kalem gitu Jadi walaupun Richie pecicilan Tapi sukanya pake kerudung yang kalem kakek Kemudian ini kalian bisa liat sendiri ya Disini kerudung hitam memang banyak banget Dan ini masih sebagian Karena sebagian lagi ada di cucian Tiap hari karena pakenya hitam-hitam-hitam-hitam Jadi harus stok kerudung warna hitam tuh banyak banget Mungkin temen-temen juga ada yang suka pake kerudung warna hitam Atau warna gelap Boleh kasih komentar kalian di bawah Kenapa kalian suka pake kerudung warna gelap Dan ini ada juga warna pink Ini biasanya dipake untuk shooting-shooting doang Jarang kalo dipake untuk main Tuh sehari-hari Kemudian kita geser lagi ke yang paling bawah Kelihatan gak di kamera ya Pokoknya yang paling bawah ini Sebenernya kerudung-kerudung ada mukena juga Mukena kayak mau gak kayak bodo amet Mau kena, mau kena Pokoknya yang paling bawah ini bisa dibilang hampir gak pernah di otak-atik Karena yang paling bawah ini biasanya punya ibu atau punya Mbak Oki yang dulu tersisa Masih tinggal disini Gitu deh Untuk temen-temen semua yang lagi belajar dalam proses menggunakan hijab Semangat terus dalam menggunakan hijab Semangat terus dalam beristikoma berhijab Jangan pernah terpancing oleh komentar-komentar pedas orang temen-temen Semua kembali ke diri kita masing-masing Semua kembali ke niat kita Kan ada tuh kalo misalnya kita lagi belajar pake hijab Terus kadang kita suka lepas-pasang-lepas-pasang Terus pasti ada aja yang komen Eh gerudungnya kok lepas-pasang Mending dibuka ya sekalian Gak usah dipake lagi hijabnya Aduh Cuekin aja temen-temen Yang penting kita semua tau bahwa Berhijab itu butuh proses Gak ada semuanya yang instan Menurut Ricis Kita semua bisa karena terbiasa Termasuk dalam menggunakan hijab Jadi menurut Ricis pula Ketika kita sedang belajar menggunakan hijab Dan masih lepas-pasang Dan masih mencari titik nyaman dan jati diri kita It's okay Itu gak masalah temen-temen Yang penting niat kita baik Ingin berhijab Ingin menuju ke jalan Allah Dan untuk temen-temen yang sudah menggunakan hijab Please banget tolong temen-temen yang lagi belajar dirangkul Dan jangan pernah mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan temannya sendiri Contohnya Ih pake hijab buka tutup Itu hijab apa toko Mending dibuka aja hijabnya Jangan 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 seperti itu Setiap orang membutuhkan proses dalam menggunakan hijab Dan butuh orang-orang terbaik untuk merangkul kita semua Menuju ke jalan yang benar Dan tunjukkan bahwa kita adalah sahabat terbaik mereka Yang dapat merangkul mereka dalam kebaikan Termasuk lisan kita Jadi Ricis mohon bantuan teman-teman semua Untuk tidak pernah berkata kasar Berkata menjatuhkan Apalagi sampai nyinyir di belakang Ingat Setiap orang membutuhkan proses Untuk teman-teman yang masih suka menghujat Atau masih suka mengkritik dengan pedas Mungkin teman-teman belum paham betul bahwa sebenarnya Berhijab itu membutuhkan proses So mulai sekarang Ayo sama-sama dukung teman kita yang lagi belajar menggunakan hijab Untuk beristikomah Thank you teman-teman Dan nonton video Ricis kali ini Bongkar-bongkar lemari hijab Please like video ini kalau kalian suka Dan komen juga di bawah Enaknya habis ini Ricis Buat video apa lagi ya Dan otw 1 juta subscriber Enaknya Ricis Ngapain ya Ya ampun 1 juta Yang mau Ricis ngelakuin challenge dari kalian Boleh challenge-nya apa Komen di bawah Ya sampai ketemu di video selanjutnya Semangat puasa Selamat puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh